Bupati Kebumen Arit Sugianto bersama istri Nyonya Iin Windarti mengadiri hotmail Quran yang ke-41 dan selatu rohmi ke-14 pengurus jami'iah pecinta Al-Quran, guru pendidikan agama Islam GPAI plus Kebumen Nusantara di Pendopak Kabumian, Minggu 13 Agustus 2023. Turut hadir staf ahli Bupati, Kabak Keserah Seda, serta perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Bupati mengucapkan terima kasih dan mendukung kegiatan ini. Bupati juga berharap semakin banyak anggota jami'iah pecinta Al-Quran GPAI plus Kebumen sehingga banyak pula masyarakat Kebumen yang mencintai Al-Quran melalui program One Day One Juice. Menurut Bupati, sebagai seorang Muslim memang harus berusaha meraih kehidupan yang baik untuk ke akhirat kelak, salah satunya dengan cara mencintai Al-Quran. Bupati juga berharap dengan banyaknya pecinta Al-Quran, keberkahan terus tercurah di Kabupaten Kebumen sehingga menjadi kabupaten dengan masyarakat yang berahlak baik dan beriman. Konsep membangun tidak harus infrastruktur saja. Justru kalau kami melihat, yang harus kita kedepankan adalah pembangunan sumber daya manusia, ahlak, moral ini harus kita support betul. Memang di dua tahun kemarin jalan sami bolong-bolong, di amuk-amuk membentintan, tapi saya bilang ahlak manusianya jauh lebih penting. Sudah tahu jalan bolong, ya ampun ngebut. Sudah tahu jalan ngebut, bolong ngebut, nonton sinyang sang-nonton tembok, nonton-tonton pun ini. Alon-alon. Karena insyaAllah Rasulullah SAW ketika berda'wah juga membentuk manusia seutuhnya. Bukan membangun jalan seutuhnya. Manusianya dulu. Karena manusia sangat penting sekali. Bahwa da'wah yang terbaik adalah ruhnya. Manusianya, bukan infrastrukturnya semata. Infrastrukturnya dan sebagainya itu hanya men-support kegiatan kita. Kita punya motor adalah men-support kegiatan kita. Nih mudah. Dalam acara tersebut, Bupati Kebumen dikukukan sebagai penasehat jami'ah pecinta Al-Quran GPAI plus Kebumen Nusantara. Kemudian ratusan jama'ah yang hikmat menyimak 16 peserta kotmil Quran yang membawakan jus 30. Ketua jami'ah pecinta Al-Quran GPAI plus Kebumen Nusantara Ahmad Pinuji berharap semakin banyak masyarakat Kabupaten Kebumen yang bergabung bersama jami'ah pecinta Al-Quran untuk bersama-sama istiqomah membaca Al-Quran dengan target One Day One Jus. Dengan banyaknya pecinta Al-Quran di Kabupaten Kebumen diharapkan dapat membawa keberkahan kesuksesan bagi masyarakat Kabupaten Kebumen. Dengan adanya pelaksanaan ini semoga masyarakat Kabupaten Kebumen juga akan ikut serta bergabung seperti Bapak Bupati dan Ibu Bupati untuk bergabung bersama sebagai jami'ah pecinta Al-Quran One Day One Jus Kebumen Nusantara. Harapan kami supaya di Kabupaten Kebumen ini ada ruh daripada One Day One Jus ini pecinta Al-Quran ini sehingga Kabupaten Kebumen akan membawa keberkahan, kesuksesan, bahagia, dan sejahtera tentunya masyarakat Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan. Jami'ah, Sihah, Tuhan, Al-Azha. Terima kasih.